Di dalam treatment karantina itu, sebenarnya kegiatannya itu ngapain sih Kang? Di dalamnya itu ada obat khusus atau treatment khusus gitu? Memang banyak juga orang yang nanya hal yang sama. Kang, Kang Bima kan sehat, olahraga terus, kok bisa kena. Sekarang saya agak tahu jawabannya ya. Dugaan saya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk kali ini mungkin kita tidak menyediakan tahunya ya. Tapi di cerita untung, masih diuntung mau tahu. Betul sekali, karena tahunya udah dimakan sama dia semua ya. Tapi yang pasti ini kita masih akan membahas mengenai hirup pikuknya. Pandemi yang masih terus bergulir sampai saat ini. Bukan cuma di Indonesia, ini menyeluruh sampai di dunia. Tapi ada beberapa tokoh dunia pun juga ikut merasakan seperti apa pandemi ini. Seperti contohnya Idris Elba, positif. Tom Hanks, klan istri. Klan istri kena juga. Kemudian ada band kesukaan saya itu dulu ya. Bojovi, keyboardis saya juga kena. Bahkan adik dari Olga Klilenko yang main message possible ya. Iya, itu juga kena. Sampai adiknya, gubernur dari New York sendiri, Chris Cuomo yang merupakan presenter juga kena juga. Intinya adalah gak mengenal siapa itu bisa terpapar dari COVID-19 ini. Jadi kita jangan pernah bilang, oh, gue artis, oh, gue pejabat, oh, gue apa, gue gak akan kena. Jadi jangan pernah berprasangka bahwa itu gak bakalan dapet. Dan juga jangan berprasangka bahwa kayaknya kalau misalnya COVID-19 ini cuma buat kalangan-kalangan atas aja, kalangan-kalangan yang mungkin bisa berpergian keluar dalam negeri, enggak juga seperti itu. Intinya adalah siapapun itu bisa kena. Jadi buat kita harus lebih berhati-hati aja. Bener juga. Dan tentunya juga salah satunya yang berpengaruh ketika kenaannya adalah kepada pejabat negara adalah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tentunya juga akan mendapatkan pengaruhnya. Contoh, Andrew Cuomo, gubernur New York itu sampai bilang, Bagaimana saya bisa melindungi rakyat New York padahal adik saya sendiri aja yang kena gitu. Jadi dia ada selisih paham dengan presidennya. Ternyata di Indonesia juga gak berbeda juga. Di Indonesia setelah beberapa pejabat negara, publik figur juga kena, tapi ada satu pejabat negara atau juga mungkin tokoh publik yang memproklamirkan pertama kali secara pribadi. Kalau diberita ada dua poin sebelumnya. Pejabat ini kena karena kalau beliau memproklamirkan dirinya terkena, terpapar positif virus corona. Dan impact bagusnya adalah di wilayah tempat dia berada justru tidak begitu banyak jadi yang terpapar karena mungkin dilihat sebagai pelajaran. Shocking moment sih. Bukan cuma di daerah beliau saja, tapi kita pun juga yang di Jakarta pun juga sangat merasakan shocking. karena kita tahu pertama beliau ini adalah sehat, Maksudnya orang-orang yang termasuk, orang yang sangat menjaga kesehatannya. Ketika dia membuat pernyataan pun, bisa kita lihat bahwa beliau juga terlihat dalam keadaan fit, tapi memang nyatanya bahwa beliau harus diisolasi di rumah sakit selama kurang lebih 14 hari. Benar. Nah, siapakah dia? Ya, langsung saja kita akan ketemu. Dia adalah wali kota dari Bogor, Kang Bima Arya. Setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kali ini pejabat publik lainnya, yaitu wali kota Bogor Bima Arya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Wali kota Bogor, Bima Arya positif terjangkit. Wali kota Bogor, Bima Arya dinyatakan positif. Bima Arya dinyatakan positif. Bima Arya dinyatakan positif corona atau COVID-19. Siap ya, pasti saya harus ikut prosedurnya, protokolnya. Walaupun saat ini tidak ada keluhan, tapi tetap harus dipantau selama 14 hari. Hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari lalu, dan saya dinyatakan positif. Wali kota Bogor, Bima Arya sudah dinyatakan sembuh dari virus corona dan pulang ke rumahnya. Bima masih akan melakukan isolasi mandiri hingga benar-benar fit dan kembali bertugas di pemerintah kota Bogor. Hanya karena atas kuasa dan berendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, setelah serangkaian tes web, tim dokter RSWD kota Bogor menyatakan saya sembuh dan sehat dari COVID-19. Alhamdulillah, kita sudah terhubung dengan wali kota Bogor, Kang Arya, apa namanya, Kang Bima Arya. Kita sudah ketemu waktu itu, sudah tahun 2013-2014 waktu itu. Sekarang, beberapa event juga kita ketemu lagi sebenarnya. Nah, kemarin dengar bahwa berangkat kebetulan ke Turki dengan bapak rakan kita yang kebetulan kedarul lagi ke sana juga. Nah, lagi pulang ke sana, kemudian Kang Bima, apa namanya, memberikan pernyataan statement waktu itu sampai teman-teman kita pada akhirnya periksa juga. Iya, benar. Dan itu sempat mengejutkan sekali gitu, karena kita tahu pas waktu di social media dan juga pernyataan dari Kang Bima ini kan bahwa dalam keadaan sehat-sehat banget gitu. Gak ada yang nyangka bahwa ternyata Kang Bima ini bisa positif kena corona. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mending langsung tanya aja sama yang bersangkutan. Assalamualaikum Kang Bima, apa kabarnya? Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sekarang sehat ya, Alhamdulillah ya. Keluarganya gimana, Kang? Masih. Ini posisi di rumah, sudah hari ke-9 di rumah, setelah 22 hari dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah, serangkaian tes swab menunjukkan hasilnya bagus. Saya sudah dinyatakan sembuh, hasil terakhir sudah negatif, tapi masih perlu proses pemulihan. Jadi ada fase-fase recovery, normalisasi mungkin, seminggu ke depan masih harus di rumah, belum boleh aktivitas dulu. Jadi masih recovery dulu lah, selama satu minggu ke depan. Tapi badan sudah jauh lebih enak. Badan jauh lebih enak ya. Baik. Kronologisnya mungkin. Iya, benar. Maksudnya, kita juga suka jalan-jalan nih, Kang. Suka jalan-jalan, suka apa namanya, ibaratnya traveling. Nah, kemarin kayaknya, apa namanya, dengan waktu Kang Bima, mungkin dari pemerintah, Kang Bima yang pertama kali, apa? Oh, enggak. Sebelumnya ada Menteri, itu apa? Menteri Perhubungan. Perhubungan. Nah, setelah itu kan, Kang Bima. Nah, tapi kan yang, yang bikin kita kagetnya itu, Kang Bima ini kan dalam keadaan sehat, walafiat banget gitu. Ketika pernyataan itu pun juga sehat, tidak ada menandakan simptom-simptom yang selama ini kita tahu bahwa simptom corona itu lebih seperti apa. Nah, tapi kan kita enggak tahu nih aslinya nih. Nah, kalau dari Kang Bima ini, gimana tuh? Apa tetap sehat juga atau gimana tuh? Ya, jadi, saya waktu itu kunjungan ke Turki dan Azerbaijan, memang sempat waktu itu mikir apakah jadi atau enggak. Cuma karena kita pelajari data-datanya, faktanya di sana, kasusnya masih belum ada, jadi kita perhitungkan aman, pergi. Nah, saya pulang itu, waktu itu hari Senin, pulang dari Turki, dari Azerbaijan, nah kemudian... Tanggal berapa perkiraan waktu itu? 15 lah, saya pulang itu 15. 15 semarah ya? 15 itu lah. 15 hari Senin. Waktu itu badan biasa aja, kayak jet lag-jet lag biasa aja. Jadi biasa lah, kalau pulang dari luar ini kan, kayak kurang tidur, kayak agak capek, ya saya istirahat sebentar. Nah, tapi selasa pagi, kok agak enggak enak ya? Selasa pagi itu, besoknya mulai agak berasa, enggak nyaman, ditenggorokan, agak sedikit batuk, kemudian yang pasti hilang nafsu makan tuh. Jadi, udah muak-muak kok enggak nafsu makan, gitu. Nah, selasa siangnya saya sweb. Selasa siang saya sweb, terus hari Rabunya, badan masih belum enak juga. kayak batuk-batuk, muak, enggak demam sih, enggak demam. Tapi semeriwing-semeriwing aja. Jadi kalau yang pernah ngerasain demam berdarah, agak-agak biip seperti itu. Di jalan. Oke, pegel-pegel gitu. Pegel sih enggak, cuma muak-muak, semeriwing-semeriwing, dan badan di dalam kayaknya panas, gitu. Tetapi, suhu tubuh itu normal, cuma badan di dalam rasanya panas. Gereges-gereges kalau orang Jawa di Jawa. Hari kami, nah, itu kata orang Jawa, gereges-gereges. Nah, hari Kamis, dinyatakan positif. Dia memang kaget, ya, pastilah kaget, cuman, ya, katanya kan kalau kaget, enggak usah terlalu lama, satu-dua menit aja, setelah itu kita harus sabar. Sudah. Undang, setelah maghrib, undang istri sama anak-anak, saya sampaikan, itu momennya enggak pernah. Saya lupakan itu. Aduh, kemaihan sih. ngasih tau anak-anak, anak-anak nangis dan ingin meluk, saya bilang, jangan, enggak bisa meluk ayah. Nanti aja, tahan. Ya, setelah. Dan saat itu langsung, saya dibawa ke rumah segerung daerah, diisolasi di sana. Banyak memang spekulasi, dugaan. Waktu di rumah sakit pun, saya mikirkan, ini saya kena di mana? Tapi sekarang, saya sebetulnya agak ragu, bahwa saya ketularannya itu, atau kenannya itu di Turki. Agak ragu. Kenapa? Karena istri enggak kena. Karena istri enggak kena, dan juga anggota rombongan yang lain, itu cuma satu yang positif. Dan semua yang kita interaksi di sana, itu semuanya enggak ada yang kena. Pak Dubes, Pak Konjen, teman-teman Indonesian Students, TPI di sana, enggak ada yang kena. Yang kena itu cuma satu, cuma dua, saya dan staff saya, bagi kerjasama. Nah, staff saya ini pun merasa bahwa, rasanya saya enggak kena di sana. Rasanya kenanya mungkin, di pesawat, atau bahkan di Indonesia. Jadi dugaan saya, agak kecil kemungkinan saya kenanya di Turki. Cuma dua opsinya, mungkin di pesawat, ada orang batuk, atau yang itu, atau apa, atau setelah pulang ke Indonesia, kena dari orang-orang yang ada di lingkaran saya. Itu kira-kira. Oh, ya. Yang dua, Nah, yang dua, memang banyak juga orang yang nanya hal yang sama. Kan, Kang Bima kan sehat, olahraga terus, kok bisa kena. Sekarang saya agak tahu jawabannya. Dugaan saya, gini, kalau kita lihat, berita-berita, pemain basket top, perenang top, pemain sepak bola, olahragawan, atlet, itu banyak yang kena. jadi kondisi badan yang fit dan stabil, itu, tidak ada jaminan bahwa virus itu tidak masuk. Beda, kalau kayak flu, kalau kita fit ya, orang bersin, kita tidak akan kena, karena kita fit ya. Tapi kalau virus ini nakal dia, dia bisa masuk. Jadi badan yang bugar dan fit, imunitas yang tinggi, itu tidak bisa jadi benteng masuknya virus, tapi, itu jadi faktor penentu, ketika kita terpapar, seberapa berat gejalannya, dan seberapa kuat daya tahan kita. Itu kesimpulan saya. Oh, ya, benar-benar. Nah, makanya, begitu di rumah sakit, dokter, sampaikan ke saya, Pak, alhamdulillah, ini gejalannya ringan. Memang, kalau di Ronseng, paru-paru saya itu, ada sesuatu. Ya, kata dokter, ini bronchopenemia ringan, Pak. Bukan sedang, bukan berat. Ya, memang ada sesuatu, ada flek, gitu, tapi, ini kategori ringan. Nggak sampai demang, nggak sampai sesat nafas. Ya, mungkin itu tadi. Ya, mungkin karena saya sehat, biasa wangga, jadi, bentengnya agak kuat di situ. Nah, tapi kalau untuk pertama kali swipe itu, itu sebenarnya atas keinginan dari Kang Bima sendiri, atau dari pihak pemerintah lah, yang mungkin bertanya-tanya. Nah, saat itu, hari-hari terakhir kunjungan kita di Tukidana, Azerbaijan, mulai rame, bahwa, semua yang dari luar negeri, itu statusnya akan jadi ODP, orang dalam pemantauan. Nah, makanya saya kemudian, begitu landing, langsung berlakulah protokol ODP, orang dalam pemantauan. nggak boleh kemana-mana selama 2 minggu, karena dari luar negeri. Tapi, Pak Gubernur, Kang, ngel-minta, udah disupe aja deh, ya supaya pasti. Ya, waktu itu saya, nganggap ini formalitas aja, protokol biasa. Nggak pernah nyangka bahwa ternyata, swabnya itu malah positif. Tapi, karena nggak ada yang dirasa tadi. Jadi, ketika disupe itu, bukan karena ada gejala, bukan. tapi karena protokol ODP aja, ya sudah nyontohin aja deh, kalau dia luar negeri, supaya aman, disupe aja, gitu kira-kira. Tapi, Kang, boleh tahu nggak, di dalam, di dalam treatment, apa namanya, karantina itu, sebenarnya kegiatannya itu ngapain sih, Kang? Apa di dalamnya itu, apa ada obat khusus, apa treatment khusus, gitu? Jadi, yang pertama, bisa dibayangin, 6 tahun jadi wali kota, hampir tiap hari, saya berusukan, ketemu warga, menyapa warga, dari seringkali, dari subuh sampai tengah malam. Tiba-tiba harus terkurung, di ruang kecil, 3x7 itu, ujian banget lah. Ujian dan cobaan banget lah, gitu. Itu yang pertama, dua, saya tanya dokter kan, dok, ini saya mau diobatin apa? Kata dokter, Pak, ini kan belum ada obatnya. Lumayan juga, oh, jadi benar-benar terus. Kurang menenangkan jawabannya. Belum ada obatnya. Lalu gimana? Belum ada obatnya. Jadi saya diobatin apa? Oke, batuknya Bapak, kita obatin. Jadi ada obat batuk hitam, gitu. Terus, mana ya, terus, kata dokter, muahnya Bapak, kita obatin obat anti muah, gitu. Terus, kalau Bapak meriah, merasa demam, Bapak kita kasih paracetamol. Tapi ada obat lain yang agak khusus, yaitu obat antivirus, namanya oseltamivir, sering disebut tamiflu. Nah, itu katanya untuk mengurus virusnya. Terus, vitamin-vitamin. Jadi ada vitamin C yang disuntikin, saya bilang, kenapa mesti disuntik sih? Kenapa nggak dimakan aja? Biar masuk ke kemudiannya, biar cepat. Nah, itulah. Jadi obat antivirus, obat antivirus, dan vitamin itu disuntikin. Jadi itu prosesnya infus semua ya, berarti? Dalam keadaan diinfus? Nggak, saya nggak. Ya, itu loh. Yang disuntikin, ditaruh di sini, hingga ke sini, tapi disuntikin ke tangan. Jadi obatnya masuk lewat tangan. Jadi hanya ketika obat masuk, baru injeksi gitu? Ditempel. Ditempel. Jadi ada saluran yang nempel di sini. Jadi kalau mau masukin obat, tinggal disuntikin ke sini. Oh, jadi udah dibuat saluran kayak infus gitu. Jadi setiap kita mau masukin obat, baru dimasukin lewat sana gitu? Ya. Nah, itu pun banyak cerita itu. Jadi, itu saya kan cuma sendirian. Nggak boleh orang masuk, kecuali dokter dan rawat. Itu pun mereka pakai APD. APD? Pakai baju astronot lengkap. yang saya nggak bisa dirai kadang-kadang mana perempuan, mana laki, mana dokter, mana suster, mana pilih service gitu kan? Nah, mereka itu awal-awal itu suka salah-salah nyuntik. Saya pikir, kenapa? Ya, karena ternyata kan itu double-double. Mereka pakai masker, mereka pakai kacamata lagi, mereka pakai face suit. Itu kan? Iya, iya, iya. Ini jelas. Kebayang. Berapa hari pertama saya alami, mereka nyuntik, mereset, karena mereka nervous, mereka juga susah ngeliat, makanya sudah pindah lagi ke kanan, pindah lagi ke kanan. Aduh, itu juga lumayan berasa. Tapi gini kan, ibaratnya, yang biasanya orang lihat di luaran itu, kayak, apa, para perawat itu pakai baju APD, yang dirawat di dalam. Nah, kalau Kang Bima ini justru yang dirawat, yang di dalam, ini baru pertama kali saya, apa namanya, bincang-bincang, mengenai angle-nya, angle yang dirawat. Ini baru pertama kali, kebetulan jujur aja. Jadi, melihat, yang karyawan, apa namanya, para perawat itu pakai APD, gitu, ganti-gantian, gitu, ibaratnya kan, seolah-olah kita tuh yang, sesuatu yang ibaratnya, contagious gitu. Itu awalnya, rasanya gimana? ada sedikit, apa namanya, rasa takut, pressure atau apa gitu, tegang? Ibaratnya, apa saya ini, bohong, ya bohong kalau saya bilang, nggak takut, takut lah pasti ya. Pikiran itu kan kemana-mana. Ya, mulai dari, saya kena di mana, berapa lama saya bisa di sini, saya akan sembuh nggak, ini akan memburuk nggak, ujungnya gimana, akan seperti itu. Tapi, ya Alhamdulillah, saya, merasa bahwa, banyak yang doakan, dan banyak yang imbin saya, guru saya, kiai saya, usaha saya, yang betul-betul menguatkan saya. Jadi, bagi saya, yang pertama itu, ini adalah, bukan hanya ujian kesehatan, tapi ujian keimanan kita. Betul-betul ujian keimanan. Jadi, saya akan berpikir, ini, orang begor ini, belum ada yang kena, begitu kena satu, ya wali koranya langsung. Ya, bagi saya, ya, bagi saya, ini, harus ditangkap ya. Pesan dari Allah SWT yang saya tangkap, kenapa mesti dua-dua nih, kan gitu ya. Ini ujian, ujian ini tujuannya apa, itu. Dan, saya, betul-betul melihat bahwa ini, ujian keimanan, baru kemudian kita berbicara kesehatan. Nggak bisa kita lihat dari kesehatan aja, ini ujian keimanan betul ya. Bagaimana kita memaknai ini, saya kemudian jadi banyak merenung, ya, ini dasyat ya, ini nggak biasa. Satu abad sekali. Jadi, pasti ada sesuatu yang, yang harus kita koreksi secara total. Mungkin di bawah kita secara vertikal, mungkin juga amal kita secara sosial, cara kita menggunakan sosial media, semuanya. Hari-hari pertama, saya banyak merenung di situ. Dan, saya memutuskan hari kedua itu, stop sosmed, balas WA hanya sahabat atau keluarga, karena itu semua membuat kita, nggak bisa konsentrasi, dan berpikir terlalu jauh. Jadi, langkah pertama saya adalah, memaknai ini sebagai ujian keimanan, jadi yang harus dikuatkan adalah di situ. Itu yang pertama kali menurut saya, membuat lebih baik. Ya, memang terkadang tuh, kalau kita semakin banyak informasi, yang kita dapetin, malah bikin kita semakin parno juga ya, Kang ya? Betul. Ya, makanya, jadi, COVID-19 ini menyerang pikiran dan perasaan kita, baru kemudian, pikiran dan perasaan kita, baru kemudian pernafasan dan paru-paru. Jadi, bentengnya, di pikiran dan perasaan dulu. Kalau pikiran dan perasaan kita, bisa kita kelola dengan baik, nah insya Allah, imunitas akan terjaga, sehingga nggak memburuk. Makanya perjuangan yang paling berat adalah di situ. Menjaga mental kita, menjaga perspektif kita, menjaga nyakinan kita, dan menjaga iman kita yang paling berat. Masya Allah. Nah, ini, kalau kan kita bicara mengenai, apa namanya, masa-masa virus ini sendiri, biasanya kalau misalnya orang-orang mengatakan informasi, itu kan 14 hari. Nah, tapi sebenarnya, ada beberapa pertanyaan nih, dari Kang Bima sendiri, apakah itu benar-benar pas 14 hari terhitung, setelah itu Kang Bima ngerasa enak, terus selama 14 hari itu, ada nggak masa-masa sulitnya? Misalnya, masa-masa yang mungkin paling berat, gitu, terus sudah mulai setelah melewati masa itu, sudah mulai penurunan, misalnya kayak DBD, gitu. sempat panas tinggi, gitu, abis itu, selesai. Apa itu? Sama-sama aja, gitu. Alhamdulillah, karena, kalau dokter bilang, yang saya alami itu, masih mild, ya, masih gejala, masih ringan. Jadi, Alhamdulillah, saat-saat menegangkan itu terlewat, ya, saya kan selalu menghitung, katanya, saya tanya dokter-dokter, berapa lama? Ya, biasanya 7 hari, Pak, gitu. Ada yang bilang 14 hari. Tapi, dari hari pertama sampai hari ke-7 itu, saya, Alhamdulillah, nggak pernah memburu. malah pelan-pelan, pelan-pelan sekali, gitu loh. bualnya agak berkurang, nafsu makannya bertambah. Jadi, yang tadinya, oh iya, saya belum ngomong. Satu lagi gejalannya, indera penciuman itu hilang. Nggak bisa ngerasai makanan, dan nggak bisa ngenyum bau. Oh, makannya mungkin, apa, nafsu makan juga kurang, nggak gerai itu kali ya? Ya, gitu. Nah, jadi perlahan-lahan ini mulai kembali. Ya, jadi saya nggak pernah sampai demam tinggi, nggak pernah sampai sesak nafas. Jadi, saya kan hitung terus, ini berharik berapa, harik berapa. hari-hari itu dilakalui dengan tanpa eskalasi, kalau gue jalan kini. Waduh, nah selama rentan waktu itu nih, Kang, ketemu keluarganya kapan lagi? Apa emang setelah ketemu pertama itu, nggak ketemu sama sekali? Nggak ketemu, tapi setiap hari, kita makan malam sama-sama dengan video call. Aduh, alhamdulillah ya, masih ada tema lagi ya. Kadang-kadang saya masih bantuin anak-anak buat PR, anak-anak suka nanya, PR online-nya, suka nanya ke saya, gitu kan, dan ya buat saya, banyak hal ya, yang kita nyemi ketika di rumah sakit ya. Jadi, saya langsung merasakan ini wali kota ini nggak ada artinya. Semua yang kita miliki itu, nggak menjadi sangat relatif. Setiap saat, Allah bisa mencabut itu, meminta kembali. Jadi, saya langsung merasa, ya betapa berharganya, istri dan anak-anak dan keluarga. Makanya, ketika di rumah sakit itu, kalau melihat status-status orang, yang boring, bosen lah, gabut lah, mati gaya lah di rumah. Saya gemes melihatnya, gitu kan. Saya bilang, ini, untuk orang-orang yang dosan di rumah, yang penyentuar, yang jenuh dengan keluarga, percaya lah, ketika kalian terkapar COVID-19 di rumah sakit, hal yang paling dimimpikan, yang dimimpikan cuma satu, pulang ke rumah. Walaupun di rumah nggak kemana-mana, juga paling enak di rumah. Paling enak di rumah. Mika, lagi, apa namanya, boleh tahu nggak, sekarang ini, di Bogor, kalau boleh tahu, yang termapar udah berapa, Sudah ada yang kenal, saya harus cek lagi datanya, tapi sekitar 50-an, kalau nggak salah. 50-an cuma ya. Dan yang sembuh sudah 6, ada berapa puluh lagi, yang statusnya dalam pemantauan, gitu. Nah, tapi memang, berapa hari terakhir, mas agak melandai, gitu ya. Jadi, pertambahannya tidak, tidak banyak, dan mulai ada peningkatan angka yang sembuh. Ini trennya, tidak yang buruk, tapi mudah-mudahan membaik. Kalau penanganannya sendiri, kalau di Bogor, di mana, apakah ada rumah sakit khusus juga? Ada, ada beberapa rumah sakit yang khusus dirujuk untuk COVID, salah satunya rumah sakit umum daerah kota Bogor. Sejauh ini masih siap, sejauh ini masih siap, tapi memang kita harus prepare for the worst. Artinya kalau ada lonjakan di bulan-bulan depan, ya semua harus dihitung lagi. Tapi saat ini kondisinya masih siap. Ini per yang, yang jadi berat buat kita sebetulnya adalah, warga yang masih nakal, masih bandai ini, PSBB masih jalan-jalan, masih keluar, masih nongkrong, ya kalau yang kerja, yang cari rezeki, maklumlah kita ya, mungkin ada toleransi di situ. Tapi masih banyak orang yang keluar ya, nggak ada alasan juga. Jadi kuncinya sebetulnya, kita bisa melalui ini dengan cepat, ya itu, orang-orang disipin dan ada tindakan terhadap mereka. Nah, tapi ini bagaimana nih kan, sosialisasi di Bogor sendiri gitu, dimana mereka juga tahu bahwa wali kotanya aja bisa terkena gitu. Nah, ini sosialisasi yang sudah dilakukan seperti apa? Apakah Kang Bima bikin pernyataan-pernyataan selalu di social media supaya mereka bisa melihat? Dan juga apakah Kang Bima Salmon share? Begini loh rasa sakitnya, begini loh rasa nggak enaknya ketika kita harus karantina dan lain sebagainya? Ya. Sebetulnya kalau saya lihat, middle-up, kelas menengah, yang terkoneksi dengan baik, dengan sosmed dan IT, ini relatif udah ngerti. Ya, jadi, diam di rumah semuanya. Kalaupun keluar, pakai masker, dan jaga jarak betul gitu. Tapi, jadi persoalan adalah orang-orang yang tidak terkoneksi dengan baik, dari social media dan informasi, sehingga menjangkau mereka itu, itu nggak bisa hanya buat social media aja. Harus lewat jalur langsung. Di sinilah perancaman, Lura, RT, RW, Kiai, Ustadz, semuanya. Untuk menyampaikan pada mereka. Dan, memang harus ada shock therapy juga gitu. Harus ada shock therapy yang betul-betul keras menurut saya. Nggak bisa, biasa-biasa saja. Sebenarnya, kalau menurut kita sih, shock therapy paling keras di Bogor, ya ketika Kang Bima mengaku sendiri itu, justru sebenarnya yang... Itu udah shock therapy sih. Shock therapy buat Bogor. Bukan cuma Bogor, Jakarta pun di dunia rasa ya. Soalnya gini, kalau menurut kita justru, kalau Kang Bima sendiri, pernyataan soalnya. Yang pertama kali berikan pernyataan, menurut saya Kang Bima, bahwa saya positif. Kan begitu, ibaratnya. Nah, itu secara nggak langsung, secara psikologis menurut saya akan membuat. Kalau ketika Pak Wali Kota sendiri menyatakan dia positif, berarti kita sebagai rakyat itu hati-hati. Kan begitu. Makanya ketika saya tanya tadi jumlah, yang positif di Bogor itu cukup kecil, ya mungkin salah satunya, teriklankan dengan pernyataan dari Kang Bima. Jadi, terselamatkan jadi. Jadi, ada yang ironis dan sedikit lucu sebetulnya. Jadi hari Kamis itu, saya kumpul dengan tim. Ya, sebelum dinyatakan positif itu, saya kumpul dengan tim. Waktu itu kita menganalisis, ini kenapa orang-orang Bogor ini masih bandel, masih bandelnya kuat dan lain-lain. Terus saya mengucap sesuatu. Saya bilang, masa harus ada yang positif dulu nih? Baru orang-orang ngerti dan takut. Ya Allah. Berapa jam kemudian, ternyata saya dinyatakan positif. Ya Allah. Ya, 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 benar-benar. Tapi kemudian memang setelah itu, berapa hari setelah itu besoknya, begitu kabar itu nyebar, itu pokoknya langsung sepi. Langsung sepi di mana-mana. Karena shocking buat orang-orang Bogor. Pasti benar shocking banget. Ini mungkin polanya yang agak sedikit unik, karena ada pemain NBA, itu mengatakan bahwa, apa namanya, saya tidak akan terkena corona. Benar gitu kan. Kemudian dia usap-usap meja, gitu. Dia positif. Ada juga, ada juga selebgram juga melakukan hal yang sama, gitu. Kayaknya penyakit ini agak unik. Kalau, kalau, kita, apa namanya, terlalu kepedean, dia bisa masuk sendiri, gitu ya. Jadi, kayaknya hubungannya seperti sama kayaknya tuh. Apa, apanya? Ini kayak memang, emang apa, penyakit ini, ujiannya. Ujian langsung dari atas, ya. Seperti hari kita tahu, Allah kita ke penyakit ini juga pun, kita nggak bisa lihat, gitu. Jadi, kapanpun ini cuma tergantung yang punya hidup kita aja. Kira-kira kita mau dikasih atau nggak, dikasih sehat atau nggak, cuma punya dia aja, gitu. Iya. Nah, tapi Kang Bima, ini kan puntan banget, Afwan, ya. Karena kita kadang, kalau misalnya kita berada di dalam satu ruangan yang sama, dengan orang yang belum positif corona aja, dia batuk atau pilak aja, kita udah kayak langsung jaga diri, dan ada reaksi-reaksi yang keluar spontan, gitu, dari orang-orang tersebut. Nah, ini kan Kang Bima tuh udah positif corona lah, mohon maaf ya. Nah, itu bagaimana tuh, Kang? Orang-orang lingkungan sekitar, apakah langsung menjaga jarak, atau seperti itu, atau memang Kang Bima sendiri yang menjaga jarak sendiri? Jadi, gini, WHO awalnya kan sempat bilang bahwa ini indikasinya airborne, menyebar laut udara. Dua minggu di rumah sakit, saya tuh nggak boleh ke balkon. Karena kalau saya ke balkon, takutnya saya batuk, itu nyebar ke bawah. Tetapi kemudian setelah dua minggu, dokter ngasih tau saya, Pak, sudah diralat oleh WHO, tidak airborne, ya artinya tidak terbang di udara, jemput orang. Jadi, Bapak boleh berjemur di luar. Itu setelah dua minggu, saya di rumah sakit. Nah, tapi, yang harus diantisipasi adalah, sebetulnya ya, droplet itu. Jadi, ketika batuk menempel di mana, kemudian dipegang, kemudian transfer ke orang. Saya kira itu. Jadi, kenapa kita harus jaga jarak adalah itu. Nah, benteng terakhir kita adalah kan cuci tangan. Jadi, droplet itu kan tidak masuk langsung aja. Jadi, begitu batuk, langsung masuk ke kulit, kemudian masuk ke dalam. Kan enggak. Ya, semuanya kan masuk ke kulit, atau lewat hibu. Dan mata. Jadi, menurut saya itulah kenapa perlu jaga jarak. Nah, ketika saya diizinkan kembali ke rumah, saya kan masih belum negatif. Jadi, walaupun kondisi klinisnya sudah baik, ya masih ada di dalamnya. Nah, makanya kemudian saya hanya di dalam kamar, enggak kemana-mana. Makanan ditaruh di depan pintu. Saya ambil sendiri. Baju, saya cuci sendiri di kamar mandi. Ya, spray, saya ganti sendiri. Oh, iya? Kemana saya, oe, terakhir ganti spray, kayaknya waktu jaman kuliah. Cik baju juga waktu jaman, waktu jaman, itu untuk antisipasi. Nah, sekarang kemudian, saya sudah dinyatakan negatif, sudah clear. Tapi, ini pun, kata dokter, Pak, dapat kalau di luar kamar, boleh. Boleh keluar kamar, boleh makan. Nah, dua hari yang lalu, saya mulai makan sama-sama. Tapi, masih harus pakai masker. Lo makan yang gimana pakai masker? Ya, enggak lah. Kalau makan, juga buka lah. Tapi kalau ngobrol, harus pakai masker. Kenapa? Karena kalau saya baca literatur-literatur, ini dokter ini masih belum bisa jawab. Kita tuh akan clear total, atau masih bisa menularkan, sebetulnya. Jadi, tetap aja jaga-jaga. Ada yang bilang, bertahannya satu bulan, ada yang bilang, ditemukan kasus lain, sebulan lebih masih bisa menularkan, walaupun sudah dinyatakan negatif, misalnya. Jadi, kita jaga-jaga aja. Nah, kan, kita mau tahu nih, selama di dalam, apa namanya, rumah sakit nih, karantina, apa aja sih makanan yang dikasih, vitaminnya apa aja gitu. Jadi, mungkin yang di rumah nih, untuk menjaga-jaga, atau juga mungkin, saya juga jujur, waktu sekitar tanggal 16 Maret-an, juga agak meriang, gerges-gerges juga gitu. Nah, kira-kira treatmentnya, itu apa aja tuh? Misalnya, ada orang yang sekarang, mungkin lagi gerges juga, di kamar itu, mereka menyiapin vitamin apa, terus kemudian nutrisi apa, makan apa, katanya makan pon-pon, apa segala macam, itu, kalau selama di rumah sakit, yang dikasih itu, kami apa aja? Iya. Pertama, buah-buahan itu, banyak banget ya, jeruk, buah naga yang saya agak sering, buah naga, jeruk, kemudian, korma, ya, untuk memil, saya minum korma, saya makan korma, tapi yang, menurut saya, agak khusus ya, ya ini, yang sampai sekarang, saya masih minum, ini jahe sama sirih, ini jahe merah, sama daun sirih, ini direbus, diminum. Nah, kalau saya agak percaya, ini berhasil, saya pun dikasih tahu, sama teman-teman yang, positif corona, mereka agak cepat sembuhnya. Oh, jahe merah, sama sirih ya? Jahe merah dan sirih? Jahe merah dan sirih, ini ditenggorokan enak, hangat, dan, kalau men kabarnya, ini rambuan tradisional, untuk antiseptik, di dalam tubuh kita. Wah, Masya Allah. jadi saya setiap hari, habis satu ini, jadi, berapa menit sekali, minum dikit, dikit terus saja, jadi tenggorokan, hangat terus, gitu. Oh, itu gak ada campuran gula merah, atau apa gitu? Jangan, jangan dicampur macam-macam. Rasanya memang, lebih pahit dari kehidupan, tapi, menurut saya ini berhasil. Ini kita yakin ya, setelah ini, pasti banyak, banyak yang akhirnya, nanti nyobain itu tuh, jahe merah sama, apa namanya? Sirih. Sirih. Karena langsung testimoni dari beliau. Nanti, nanti saya, nanti saya, saya waya resepnya. Wah, nanti bisa kita kasih juga nih, ramuannya seperti apa, resepnya kita siar ya. Kita taruh di caption. Nah, vitamin, ada gak vitamin, yang disiapin sama rumah sakit, vitamin apa ya? Vitamin tuh, biasa aja, ya, ada enerpon C, boleh juga ester C gitu. Tapi, yang harus diantisipasi, gak semua dari kita, lambungnya itu kuat. Ya, jadi, ini kan vitamin C ini agak tajam gitu. Jadi, harus diimbangi dengan banyak minum, ya, jadi bagi yang sekarang, minum vitamin segala macam, hati-hati, asam lambung bisa naik. Kalau asam lambung bisa naik, itu problem yang lain lagi. Oh, ya, makanya, makanya dibantunya adalah banyak minum. Ya, dibantunya adalah banyak minum, cepat ini nyaris. Ya, jadi, kadang-kadang gini, kalau kita pengen minum vitamin, segala macam, tapi kemudiannya akan jadi mual, ya, karena asam lambungnya naik. Nah, itu harus hati-hati tiap orang, beda-beda tuh, kadar asam lambungnya itu. Benar. Nah, Kak Bima, kalau untuk, itu kan, apa, vitamin atau obat-obatan yang selama ini, Kak Bima konsumsi. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak boleh konsumsi, ada juga nggak? Pandangan. Dokter anjurkan. Karena, kalau kita lihat di beberapa informasi, gitu ya, ada beberapa seperti, misalnya obat panas, yang tidak boleh itu ada ibuprofen. Apabila kita udah terpapar. Apa itu? Ibuprofen. jadi kalau misalnya yang antipanas kan paracetamol. Nah, tapi ada juga yang ininya ibuprofen. Nah, ibuprofen katanya itu nggak boleh dipakai. Terus ada juga beberapa vitamin-vitamin yang dianggap bahwa ini malah membuat reaksi dari COVID ini semakin naik. Ada nggak pantangan di selama di sana, Tuan? Gini, kalau obat-obatan, saya ikut aja sama dokter deh. Ya, walaupun kadang-kadang orang nanya kan. Orang nanya, minum apa, jangan ini, jangan itu, terus gini, dokter ngasih saya, saya minum, sejauh saya nggak ada keluhan. Kalau saya nggak ada keluhan, saya minum itu. Gitu. Nah, kalaupun yang pantang, lebih kepada makanan-makanan yang bisa menyimpulkan gejilat-gejilat selain. Seperti misalnya, pedas atau asam, janganlah. Nanti tambah muang, nanti tambah batu, misalnya. Gitu. Dan gini, ternyata COVID-19 ini bukan hanya menyerang paru-paru, sebetulnya. Dia pun bisa ke organ-organ lain. Contohnya adalah fungsi hati saya. Jadi ketika masuk itu, SGOT sama SGPT itu tinggi. Fungsi hatinya terganggu. Jadi ada infeksi di situ. Nah, makanya nggak boleh kemudian makan yang berlemak, makan yang asam, itu nggak boleh. Ini harus dijaga. Ya, intinya betul-betul harus dijaga semua makanan yang sehat aja lah. Ikan, protein, ayam, kalau bisa jangan digoreng, cukup direbus, ya seperti itu. Wah, ini unik ya penyakit ini, penyakit yang meminta kita untuk kembali kepada gaya hidup sehat. Jadi sebenarnya ini kayak bahat, kayak tegur, bukan teguran lagi ya, sebenarnya kayak koreksi dari atas gitu. Yuk hidup sehat. Jadi, jadi kesimpulan saya gini ya, kesimpulan saya. Ini, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa ini, memberikan pesan kepada kita bahwa, nggak ada yang instan di kehidupan ini. Nggak ada yang instan. Bagi yang coba-coba sehat instan, dia akan jebol. Tapi bagi yang membangun kesehatannya secara permanen, lifetime gitu ya, ini akan lebih kuat. Itu masa kesehatan. Keimanannya juga begitu ya. Kalau iman kita on-off, on-off, nggak jadi sistem di kita, goyah kita. Tapi barang siapa yang imannya sudah established, sudah kokong, insya Allah dia akan survive gitu. Sistem kesehatan juga sama. Sistem politik juga sama. Bagi politisi-politisi kearbitan, yang kepemimpinannya dikarbit, yang nggak pernah komunikasi dengan ahli-ahli, yang nggak berdengar orang, akan berontok. Nggak bisa. Tapi yang sudah punya sistem yang baik, politiknya, kepemimpinannya, ini akan lebih survive. Jadi, yang saya tafsirkan oleh itu, ini Tuhan menyiarkan kita, nggak ada yang instan. Semuanya dibangun, semuanya sistem. Semuanya perlu proses. Semuanya harus dilakukan kesabaran. Waduh. Masya Allah. Soalnya, ini bener-bener ini banget ya, maksudkan positif banget. Pertanyaan mengenai makanan aja, nggak ada obat khusus yang diberikan kepada Kang Bima. Jadi, ibaratnya hanya pola yang diperbaiki, kan gitu. Gak kan, kami masih jadi memperbaiki pola. Ibadahnya juga, kedekatan hati dengan Allah juga diperbaiki juga. Dan, hubungan kita dengan keluarga, jadi kayaknya berapa preciousnya itu keluarga. Apalagi, pasti teman-teman yang di rumah, yang sekarang di rumah, jadi ngerasa bahwa, ternyata keluarga kita nih, something yang selama ini kita lewatin loh. Nggak kita, apa namanya. Nah, ini menarik nih soal keluarga nih kan, bagi yang di dalam keluarganya ada sesuatu, jarang ngobrol, kemudian pola relasinya, nggak sehat, pasti akan nggak betah dalam rumah. Pasti akan nggak betah gitu. Dipaksa di dalam satu kondisi, di mana selama ini tidak terbangun sistem. Ya, sistem yang baik dan sehat, yang sesuai dengan agama misalnya kan. Tapi bagi, di rumah yang kondasnya sudah kokoh, rumah itu udah paling surga, rumah itu udah paling nyaman gitu. Jadi, ini kembali lagi ke, tafsir saya tadi. Ini ujian nih, sistem kita. Rumah tangan kita aja harus kita koreksi. Bayangin aja, kita harus ngopengin anak-anak kita, ngajarin anak-anak kita, harus saling menghibur suami istri. Kalau nggak biasa, nggak terbangun sistemnya, ya, stres juga dalam rumah. Itu diingetin lagi oleh Allah, menurut saya. Tapi, Kang, gimana nih, Kang? Selama kemarin, akan ter, apa, dikatakan positif, terus juga harus berpisah sama keluarga. Mungkin kalau Kang Bima kan udah, oke lah, siap lah mentalnya, udah mengerti bahwa, ya ini harus kita jalanin. Tapi, gimana Kang Bima memberi pengertian kepada istri dan juga anak-anak, supaya, nggak cemas gitu ya. terus tetap menjaga supaya keep kontak gitu, terus menjaga supaya mereka juga nggak berpikir macam-macam, itu seperti apa. Biar nggak terpapar juga gitu. Kuncinya, saling menguatkan. Saya selalu menguatkan istri dengan kabar-kabar positif, misalnya, simple aja, pagi-pagi ngontak ya, bada subuh ngontak, Alhamdulillah, tadi malam tidur terenak sepanjang sejarah. Selama istri nggak enak banget. Selama jadi wali kota, tadi malam tidur terenak. Istri senang dengernya kan? Saya ngasih kabar bahagia, isi senang, isi happy, saya lebih senang lagi. Jadi, saling menguatkan. Terus, cerita bertukar kabar baik menguatkan. Itu satu. Yang kedua, ya kita menguatkan dengan cara-cara spiritual. Istri itu, ya selalu, setiap lebih seolah, menguatkan anak-anak. Ini ujian. Mari kita lewati. Kita bisa. Kita insya Allah bisa. Diperkuat lagi ibadah dan lain-lain. Jadi, caranya ya menguatkan seperti itu, saya selalu menguatkan dan frekuensinya itu harus sama. Kalau frekuensinya beda, ya bisa diubar. Karena kan frekuensinya harus sama. Ini tuh cobaan. Ini harus kita lewati. Ini kita harus lebih dekat lagi nih. Karena yang selalu kita tekening ke anak-anak, corona ini ada penciptanya. Corona ini bukan makhluk yang independen. Corona ini makhluk dependen. Penciptanya adalah Allah SWT. Biasanya. Ini makhluk corona ini. Jadi kita minta ke penciptanya. Kira-kira gitu. Itu yang kita bebelin terus ke anak-anak. Waduh. Ini banyak pelajaran banget ya. Bawang ini punya pemimpin yang ilahiyah nih. Masya Allah. Luar biasa. Jadi, tapi itu kuat banget. Jadi, ibaratnya teman-teman semua, ini barusan kita denger cerita dari Kang Bima, kalau ternyata juga bahwa sepertinya Allah memaksa kita untuk kembali ke rumah gitu loh. Maksa kita untuk apa namanya. Taulah. Yang biasanya kita anggap penting, itu bisa tiba-tiba Allah bikin gak penting. Yang kita anggap penting, ternyata penting banget gitu. Keluarga kita selama ini gak kita anggap penting. Katanya itu penting banget gitu. Baru terasa ketika ada perpisahan secara sementara gitu ya, Kang. Iya. Masya Allah. Ini sih sebenarnya udah banyak sekali ya. Pesan-pesan positif, pesan-pesan moral juga yang sudah disampaikan oleh Kang Bima. Tapi mungkin, Kang, boleh gak alangkah baiknya kalau misalnya dari Kang Bima lagi nih mengajak masyarakat luas sana untuk bisa lebih stay at home gitu. Karena memang jujur apa yang dibilang sama Kang Bima tadi, orang-orang masih banyak di luar. Kita pun juga merasakan, Kang. Jadi ketika kita mau beli apa namanya, pangan gitu ya, pas kita keluar, loh kok masih banyak tempat-tempat yang sedih, tempat nongkrong, masih tempat apa. Jadi kayak, kayak gak ada PSBB itu gak berlaku sepertinya. Cara kita melihat, memaknai, dan menafsirkan wabah COVID-19 ini menentukan langkah kita, menentukan ujung dari yang kita alami ini. Bagi saya, hal yang paling penting dari semuanya sebelum kita berbicara yang lain-lain adalah mari kita pahami ini sebagai ujian dari keimaman kita, sebagai cobaan dari Allah sungguh makalah untuk melakukan koreksi, untuk mengusahabah secara total apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa maknai ini sebagai ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, makanya, kemudian barulah kita satu-satu kita jabarkan langkah kita ke depan bagaimana. Jadi yakinilah, ini sesuatu yang langkah, mungkin terjadi satu abad sekali, jadi ini terhadap kemanusiaan, jadi pesan dari sang penciptaan ini harus kita tangkap dulu. Ini ujian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk koreksi total semua. Satu-satu kita koreksi. Mungkin pola ibadah kita terlalu ritual, terlalu formalistik, makanya kemudian diingatkan, jangan-jangan selama ini Jumatan hanya meja absen, Jumatan hanya sebaik kelihatan orang, gitu ya. Semuanya kita harus kaji lagi. Jangan-jangan selama ini kita menggunakan sosial itu dengan cara-cara yang tidak berkah, banyak menyebarkan teror, fitnah, gibah, hoax. Makanya sekarang yang ditunggu adalah hal yang inspiratif dan memotivasi. Saya pikir itu dulu. Jadi ini sesuatu yang tidak biasa, ini yang luar biasa. Jadi kalau sudah memaknai bahwa ini adalah ujian yang luar biasa dalam sejarah umat manusia, kemudian kita akan berbeda melangkahnya. Jadi yang kedua, barulah kita berbicara dalam dimensi kesehatan. Yang pertama tadi dimensi skritual, dimensi vertikal. Yang kedua ini dimensi sosial kemasyarakatan. Kita ikuti hinduang pemerintah. Saya apresiasi Bunda Jakarta, Bunda Jawa Barat, Jakarta yang bagus banget. Kolaborasi dengan dokter-dokter, dengan profesional, sehingga melakukan langkah-langkah kebijakan itu secara terukur semuanya. Nah, kita ikuti itu. jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, ya pakai masker. Dan, ya yakinilah bahwa seenggak enak-enggak enaknya di rumah, tetap jauh lebih enak lagi di dalam isolasi di rumah sakit. Nah, yang ketiga, selain ini ujian keimanan dan kesehatan, ini adalah ujian kemanusiaan bagi kita. Cara kita melewati ini dengan bersama, menentukan keberhasilan kita melewati ini. Jadi, bagi yang mampu, bantulah yang gak mampu. Bagi yang sehat, bantulah yang gak sehat. Ada bantuan dari pemerintah, tapi, terbatas dan ada prosesnya. Mari kita dorong di bulan Ramadan ini, kita dorong energi kita yang biasa kita lakukan secara ritual menjadi lebih sosial. Jadi, nasi bungkus, bantu luafat, bantu yang terpapar. Gak usah jauh-jauh, lihat aja tetangga kita, kampung yang terdekat dengan kita, keurahan yang paling terdekat dengan kita, besa kita, siapa yang gak bisa makan gara-gara corona. Kita bantu sama-sama. Jadi, betul-betul ini kemanusiaan yang berdasarkan kita. Tiga hari itu garangkali. Masya Allah. Ini bener-bener kita dapetin banget informasi positif, inspirasi yang bener-bener mengajak kita untuk lebih baik lagi. Karena ya, tadi yang ditekankan adalah sistem. Bagaimana kita membangun sistem itu dari awal, bukan sesuatu yang instan. Jadi, mungkin yang selama ini kita sudah lewati, mari kita sama-sama ini waktu untuk menghasabah diri, melihat lagi kita mengkoreksi diri kita, apa sih yang salah selama ini. Jadi, selama kita mengisolasi diri ini, karantina selama kita gak tahu sampai kapan. Jadi, mudah-mudahan ini tempat pembelajaran kita juga nih. Waktu yang sangat baik untuk kita berkumpul sama keluarga, sangat baik juga untuk kita vertikal sama yang di atas seperti apa. Jadi, banyaklah pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah ini semua. Alhamdulillah ya, kita setiap berbincang dengan tamu-tamu yang kita pilih, apalagi di channel keluarga ini, justru menambah muatan buat kita, keluarga kita, insya Allah, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang menyaksikan dan keluar-keluarganya bagaimana sebenarnya tragedi kemanusiaan ini adalah justru Allah kepengen dengan keluarganya itu saling sayang dan saling menguatkan. Dan kembali kepada keluarga dan kembali kepada Allah. Masya Allah. Kita juga mau terima kasih. Kang Bima, jazak Allah air. semuanya sehat-sehat, keluarga juga sehat-sehat. Sama-sama. Mari sama-sama kita sehat selalu ya. Ya, amin-amin. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, Kang bisa kembali beraktifitas lagi karena pasti masyarakat Bogor masih menantikan sekali wali kotanya bisa kembali. Bisa turun lagi ke jalan gitu ya. Tapi sekarang juga prosesnya semua online semua berarti ya, Kang ya? Ya, online semua. Masya Allah. Terima kasih, Kang. Salam buat keluarga dan mudah-mudahan semua keluarga sehat dan masyarakat Bogor juga semuanya terpapar dengan kesehatan. Amin, amin. Ya, amin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barusan kita dengar ya, bagaimana kita mendapatkan pelajaran. Dari paparan yang diberikan beliau bahwa segala jenis pekerjaannya bahkan di di apa namanya dibikin off selama ini selama apa sedang dirawat. Berarti beliau nih jelas ketika diomongan begitu yang di off-kan itu komunikasinya udah pasti ada yang penting lah mengenai urusan pekerjaan bisnisnya segala ada yang penting tapi di off-kan. Nah ini tadi jadi saya ambil kesimpulan tadi benar. Ini Allah sepertinya mau bilang bahwa apa yang kamu anggap penting saat ini bisa jadi gak penting. Apa yang sebenarnya kamu anggap gak penting siapa tuh itu yang penting. Gitu kan. Keluarga yang mungkin kita sisihkan biasanya cuma waktu-waktu sisa justru itu yang penting saat itu. Nah berarti kita mesti kembali kepada yang maha penting. Iya maha pencipta segalanya. Yolah ini benar-benar waktu juga cepat banget rasanya gitu ya. Walaupun apa tadi lumayan panjang sebenernya kalau kita lihat dari rekaman tapi berasa begitu cepat karena apa yang disampaikan oleh Kang Bima ini emang benar-benar sesuatu yang positif semua. Walaupun beliau ini adalah orang yang termasuk dalam daftar positif COVID-19 tapi beliau itu malah memberikan inspirasi buat kita bagaimana sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai kita kena dulu baru bisa ngomong kayak gitu gitu. Jadi kita dengerin deh kita dengerin apa yang sudah disampaikan oleh Kang Bima tadi emang benar-benar masukan yang begitu luar biasa jadi buat teman-teman saudara ataupun siapapun yang ada di luar sana yang mungkin juga belum tersosialisasi dengan social media mungkin kita inilah orang-orang yang bisa mengajak mereka-mereka ini untuk yuk stay at home gitu. Gimanapun caranya ya kita mungkin bisa menyampaikan segala sosial positif gitu. Mungkin teman-teman dengar masukkan sana atau sini boleh-boleh aja tapi tolong dipilah-pilah kira-kira mana yang paling relevan dan juga mana yang kira-kira pasti teman-teman udah pada baik udah pada pinter semua untuk memilah-milah mana yang kira-kira bisa diikuti. Dan sepertinya semua polanya tetap sama yaitu stay home tetap di rumah apa namanya kekuatan hubungan keluarga banyak-banyak ibadah dan juga ya kita jangan banyak stres salah satunya biar gak stres minum aku ngopi biar gak stres biar gak stres ya ini kopinya bener-bener bikin seneng gitu ya aku ngopi bisa dapat dimana instagram at aku underscore ngopi bapak pinter banget masih aja jualan ya pak ya langsung relax relax ya bermakna banget berolong kita hari ini ya pertama kali mungkin teman-teman ngobrol sama pejabat negara atau juga mungkin dengan Kang Bima Arya gak bernuansa politik tapi justru kita dapat siraman-siraman apa namanya nilai-nilai kekeluargaan masya Allah luar biasa oke siap kalau gitu kita pamit dan doakan kita semoga kita bisa mendapatkan narasumber-narasumber lainnya yang juga memberikan inspirasi yang positif dan teman-teman juga terinspirasi dan termotivasi setelah melihat kita juga oke kalau gitu kita pamit tapi jangan lupa ya untuk selesai subscribe like and comment di cerita untuk wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh jangan lupa minum aku ngopi oh iya aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih